Halo, jumpa lagi dengan saya Bu Yuni, bagaimana liburannya? Tentu menyenangkan, ya kan? Nah, pasti kalian jenuh ya, belajar di rumah setiap hari. Nah, sekarang Bu Yuni akan mengajak kalian untuk membuat keterampilan yang terbuat dari barang-barang yang mungkin sudah tidak kalian butuhkan lagi. Nah, caranya bagaimana ya? Terus bahannya apa saja yang dibutuhkan? Mari, satu-satu kita akan pula semua di sini. Bahan yang dibutuhkan, yang pertama, sedotan. Sedotan, kalian bisa pilih mau warna yang apa saja, terserah kalian. Kemudian yang kedua, kotor tegas air mineral kalian. Yang ketiga, double tip atau lem buku juga boleh kalian gunakan. Kemudian, keter yang terpenting. Lupa, kertas kardus dari air mineral kalian, yang mungkin sudah tidak digunakan lagi. Kertas koporu, dan karena Bu Yuni punya manik-manik dari mata ini, makanya Bu Yuni pakai manik-manik hiasan mata. Kita juga goreng. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari, satu-satu kita akan belajar bersama. Yang pertama, potong-potong air mineral ini panjangnya 15 cm. Jangan lupa, buang sampahnya di mana? Di tempat sampah. Langkah yang kedua, kita akan lilit botol air mineral ini dengan degertin. Lalu, lilitnya melingkar ya. Dari bagian atas terlebih dahulu. Lalu sudah, bagian tengah anak-anak. Atas sudah, tengah sudah, bawah, paling akhir. Kalau sudah, kita akan lepaskan double tip yang berwarna putih ini satu per satu. Selanjutnya, kita akan tempelkan sedotan yang sudah dipotong tadi di botol air mineral yang sudah kalian lilitin dengan double tip. Seluruh permukaan sampai botol ini terkutup semua oleh sedotan. Oke, hasilnya seperti ini. Berikutnya, kita akan hias permukaan dari sedotan yang sudah tertempel ini. Menggunakan, di sini, bu ini menggunakan kertas kokoro. Warnanya, keserah menurut kalian yang bagus. Mau warna apa, boleh juga pita. Nah, caranya bagaimana? Kita lilitin dulu sedotan ini, menggunakan double tip anak-anak. Seperti ini. Kemudian, kita lepaskan double tip yang berwarna putih yang bagian atas. Itu sudah siapkan kertas kokoro yang akan digunakan untuk menempel sedotan ini. Kita lilitkan saja bagian mana yang akan ditempel atau dighias. Hasilnya seperti ini. Berikutnya, kita akan hias permukaan sedotan ini. Sesuai selera kreasi harian masing-masing. Di sini, bu ini punya pembiasan mata. Kalem. Kita tempelkan. Ambil satu lagi. Kita tempelkan di sisi sebelah kiri. Hasilnya seperti ini. Untuk bagian mulutnya. Ini akan buat mulutnya dari pita. Karena di sini saya sudah punya di atas pita. Atau anak-anak juga bisa menggunakan kertas lipat juga boleh. Kita alen. Bagian mulut tadi. Alen di sini, anak-anak. Hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya, kita akan potong kardus bekas air mineral ini menjadi bentuk lingkaran. Ini sudah potongnya. Ini digunakan untuk membuat alas dari botol air mineral yang sudah diteliti sedotan tadi. Terlebih dahulu, kita akan relen atau dipasang double tape. Seperti ini. Tinggal kita pasangkan. Kita tempelkan. Terlebih dahulu, kita akan meletakkan alat-alat tulis kalian yang ada di rumah. Seperti ini. Selamat mencoba. Silahkan berkreasi menurut kreatifitas kalian sendiri. Bye.